Ada sejumlah perusahaan bas yang terkenal di wilayah Wonosobo, Jawa Tengah, kota Wonosobo terkenal dengan julukan sebagai kota di atas awan. Nama-nama PO tersebut pastinya sudah tidak asing lagi lantaran armadanya sangat diandalkan warga Wonosobo, perusahaan otobus apa saja, berikut ulasannya. Bas Pariwisata Barito merupakan PO Bas Pariwisata yang berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya berasal dari Jalan Parakan No. 13, Desa Campursari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Bas Pariwisata ini melayani transportasi wisata di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera. Bas Pariwisata Barito melayani antar jemput, drop bandara, trip wisata, wisata ziarah, kunjungan industri dan atau menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Unit Big Bas Pariwisata Barito menggunakan mesin Mercedes-Benz dan Hino, sedangkan bodi bas menggunakan karoseri Adiputro. Bas Putra Perdana merupakan salah satu PO Bas Pariwisata yang berasal dari daerah Wonosobo. Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Dieng KM2, Wonobungkah, Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Bagi Anda masyarakat di daerah Wonosobo dan sekitarnya seperti Temanggung, Banjarnegara, Purbalingga, dan Purwokerto bisa sewa Bas Pariwisata Putra Perdana untuk berbagai macam keperluan perjalanan Anda. Dilansir dari ayonaikbis.com, PO Duane Putra Jaya Wonosobo beralamat di Jalan Desa Adiwarno, Siono, Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Generasi kedua dari pemilik PO Duane Putra yaitu Mas Wori dan Mas Boni. Perusahaan Bas Duane Putra didirikan pada tahun 2008 yang awal mulanya adalah bisnis sampingan dari orang tua Mas Wori selaku owner. Nama Duane Putra diambil dari nama dermaga besar Yunani yaitu Duane dengan harapan perusahaan ini dapat menjadi besar seperti dermaga di Yunani. Dalam bahasa Jawa Duane Putra juga berarti dua anak laki-laki yang banyak dipahami oleh masyarakat Wonosobo. Awal mulanya orang tua Mas Wori yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil ini membuat usaha sampingan dengan membeli satu unit elf bekas, kemudian berkembang menambah dua unit elf, kemudian medium bas dan pada tahun 2014 membeli unit big bas second, dan dapat membeli unit medium bas baru pada tahun 2012 dan unit baru big bas pada tahun 2016. Jika Anda berencana melakukan wisata, open trip, ziarah wali, ziarah katolik, acara pernikahan, study tour dan acara kantor di sekitaran Wonosobo dan sekitarnya, Anda dapat menggunakan jasa sewa bas pariwisata Duane Putra. Dilansir dari Bytrends.id, Dieng Indah merupakan salah satu pemain lama di dunia perbisan Indonesia, yang lahir pada tahun 1980 oleh almarhum Han Nanum, sebelum bernama besar Dieng Indah seperti saat ini. Dulunya perusahaan yang identik dengan warna biru tersebut memiliki nama Dieng Jaya, Diawali dengan angkutan transportasi berukuran 3 per 4 berjenis Isuzu TL atau cold diesel yang mengangkut penumpang dari Wonosobo sampai Purwokerto dan sebaliknya. Setelah enam tahun menggunakan armada medium, barulah pemilik membeli sebuah bas dengan tipe chasis Mercedes-Benz sekaligus melebarkan sayapnya ke arah Semarang. Kemudian dilansir dari otomotif.okezone.com, setelah belajar, berkelahi, di jalur dekat, PO Dieng Indah kembali membuktikan nyalinya dengan ikut bermain di Jakarta pada tahun 1993 sampai tahun 1994. PO Dieng Indah melakukan ekspansi trayek, yakni Wonosobo Jakarta Bogor, Bas ini kemudian menjadi sahabat setia warga Ngapak yang berada di ibu kota. Di jalur ini, PO Dieng Indah mengandalkan kenyamanan yang ditawarkan bas Mercedes-Benz OH1113. Bisa dibilang, di jalur Ngapak, PO Dieng Indah adalah pelopor pengguna bas Mercy. Perjuangan memenangkan hati warga Ngapak di Jakarta tidak mudah. PO Dieng Indah harus beradu layanan dan strategi untuk menang persaingan. Saat itu, Dieng Indah dikeroyok oleh PO Manila Jaya, PO Setiakawan, PO Tri Kusuma dan PO Sinar Jaya. Hanya dua PO yang bertahan di trayek ini, yakni Dieng Indah dan Sinar Jaya. Pada tahun 2001, PO Dieng Indah menjajal untuk buka trayek baru Purwokerto Wonosobo Semarang dan Purwokerto Wonosobo Jogja. Di trayek ini, Dieng Indah mengandalkan bas Misan CB namun, kedua trayek itu tidak bertahan lama. Banyak pihak yang beranggapan, PO ini selalu ditunggu di bulan puasa. Setiap bulan Ramadan, para kru membagikan makanan berbuka di jalan. Kebaikan kecil semacam ini membuat PO Dieng Indah melekat di hati masyarakat. Bahkan masyarakat Wonosobo merasa memiliki bas Dieng Indah karena pelayanan yang diberikan. Hingga kini PO yang sempat menggunakan nama Dieng Jaya ini masih tetap eksis bermain di jalur Wonosobo Jakarta. Selain mempertahankan jalur antar-kota antar-provinsi, AKAP, PO Dieng Indah juga membuka layanan pariwisata. Nah itulah kisah perjalanan panjang perusahaan otobus dari Wonosobo, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf, bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video, semoga bahagia semua. Terima kasih telah menonton video ini.